Allah Akbar Astagulloh Allah Akbar Astagulloh Astagulloh Mbah 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 Astagulloh Allah Akbar Hei kalian Netralisi Netralisi Allah Astagulloh Allah Bawah Dik kalian biadab kalian semua brengsek kalian selamat siang saudara-saudaraku kembali lagi dengan saya terima kasih yang sudah mampir di channel ini disini saya ingin membahas mengenai tentang kameramen atau mas Dimas ini terkapar ataupun terkena serangan Mbah Kliwan dan banyak yang menanyakan apakah kameramen itu kan selalu jarang sekali terkena serangan dan ini terkena serangan apakah ada bekal sendiri mas kameramen ataupun yang mengikuti beliau kusam suci ketika taruh dengan dukun santai dan disini kali ini saya ingin menjelaskan sedikit perihal tentang tadi malam yang mas kameramen kameramen terkena serangan sampai keluar darah yang cukup mengerikan ini luka dalam sekali jadi saya selesai bahwasanya setiap orang yang akan mengikuti beliau bertarung dengan dukun santai siapapun itu yang kameramen itu tidak ada ganti-ganti yang siapapun ganti-ganti yang tidak hanya kameramen yang kita sudah tahu sendiri siapa saja itu pasti sudah dibekali beliau sudah memberikan pakaran yang sangat kuat karena yang utama bahkan itu menurut beliau sendiri adalah kameramen kalau beliau sendiri mungkin ya dari keilman sudah punya sudah ada tapi kalau segi kameramen ini juga harus mengimbang maka beliau pun sering sekali memagari sebelum bertarung ya ataupun sebelum datang dengan dukun santai ini sudah memagari si kameramen seringnya seperti itu mungkin ketika tadi malam kameramen mas dimas ini ketika mengikuti Kang Adin dan Buah Sudiro lupa ataupun Kang Adin juga belum memagari kameramen secara kuat ataupun juga Mbak Kliwon ini memang satunya menembus pemagaran dari kameramen karena semua kita lihat semua mempunyai keilmuan kecuali kameramen yang dibalik tata hanya sebatas kru YouTube pandai bukan akan tetapi sudah ada pekal dan pekalnya ini harus diberkuat kembali dan kita doakan saja semoga mas kameramen yang terkena serangan itu sampai keluar darah luka dalam lebam ini saya lihat ini ini hitam sampai sini ini hitam semua karena keluar darahnya terlalu banyak dan masih dalam pemulihan semoga aja masih kuat berjuang mengikuti beliau-beliau ini yang masih berjuang di dalam jalannya ya jadi setiap kameramen itu ketika mendatangi sudah dalam pemegalan oleh beliau Kusam Sudirin akan tetapi ketika tidak dengan Kusam Sudirin ini kan dipertanyakan ini aman gak ini kameramen ternyata mungkin namanya manusia itu kan ada lupanya mungkin juga terkena serangan itu kameramen lupa membaca suatu sulawat atau mencak amal-aman lainnya terkena dengan serangan itu serangannya yang dasar ya kita hanya bisa mendoakan semoga cepat sembuh mas kameramen dalam mengikuti perjuangan beliau-beliau ini ya karena memang Mbak Kliwon ini juga harus secepatnya ditemaskan karena namanya juga Mbak Kliwon Mbak Kliwon ini di setiap malam Jumat Kliwon menumbangkan seseorang anak anaknya sendiri makanya kesaktian itu akan timbul dari ketika setiap malam Jumat itu ketika menumbangkan makanya misi yang utama adalah menggagalkan rencana dimana setiap malam Jumat Kliwon beliau apa namanya Mbak Kliwon ini tidak bisa menumbangkan hati yang jadi dimakan oleh iblis atau setannya sendiri itu kan Mbak Kliwon ya kalau tidak bisa karena ini sedikit pandangan ketika kita ada perjanjian dengan iblis atau setan itu karena sifat dari dasarnya saitan atau iblis itu kan licik jadi hanya mempermainkan saja hanya mempermainkan saja manusia-manusia yang bodoh ataupun manusia-manusia yang tergiur dengan suatu yang instan suatu yang dasyat besarnya secara cepat dengan menumbangkan orang ini adalah jangan sampai tergiur dan memang sifat iblis atau syaitan itu licik licik dan akan terus-terus-terus menggoda manusia jadi kita harus membekali keimanan kita yang cukup kuat dimana kita harus yakin dengan keimanan kita ilmu Allah itu tidak ada tandingannya jadi kita sebagai umat muslim di jalannya Allah yang lurus maka kita pun tidak akan apa namanya terjerumus ataupun kalah dengan santet-santet jadi saudara-saudaraku yang saya maklumi ketika jendangan sekarang yang menonton ini ada yang merasa terkena santan ada yang merasa sakit seperti di guna-guna jangan sampai ini kuncinya itu jangan sampai jendangan di dalam menerima musibah itu jangan sampai pikirannya kosong jangan sampai nanti suatu hal yang keibang sabang sajid nanti akan masuk nanti akan timbul penyakit-penyakit yang baru jadi ketika jendangan-jendangan merasa terkena sakit terkena santan dia teteplah beribadah mengamalkan suatu amalan yang dimana mungkin yang sudah melihat tayangan kusam sudin yang mengikuti amalan tersebut biar hati kita lebih tenang hati kita lebih sabar hati kita lebih ikhlas hati kita lebih bersyukur atas semua yang sudah diberikan jadi biar apa biar yang suatu hal yang apa jinjin ini jinjin ini tidak bisa masuk menimbulkan penyakit karena seperti ini sudah banyak yang terjadi dikasih sakit malah melamun dikasih sakit malah stres dikasih sakit malah bingung nah dari pemicu-pemicu ini karena penyakit itu pasti ada pemicunya jadi pemicu-pemicu ini nanti suatu bahasa goib dari segi non-medicnya nanti akan masuk dari medis nanti malah masuk ke non-medic misalkan jatuh kakinya sakit malah ngelamun malah bingung malah stres makanya kita hindari seperti itu kita insyaallah lebih banyaklah bersyukur lebih banyaklah ya berjikir karena disitu adalah kunci dari ketenangan kunci dari kita apa namanya mengingat Allah yang lebih dekat dan dari situ juga berjikir itu intinya banyak rahasia makanya walaupun kita sakitkan masih bisa berjikir masih bisa ya jangan daripada melamun daripada bingung stres sampai kita berjikir meminta pertolongan Allah ya jangan terlalu mengharapkan apapun yang penting ikhlas dan ketika jendangan kepada bukan pun ya banyak sekali nanti apa namanya yang banyak yang dilakukan karena memang harus melewati beberapa tahapan-tahapan yang harus diobati jadi gitu saudara-saudaraku terima kasih para subscriber-suscriber subscriber kami kembali channel intinya kita selalu dukung selalu memperjuangkan suatu kebaikan dimana ketika Agus Sam Sudin Kang Adin Mbak Sudira jangan melihat buat orang-orang Kang Adin ini kalah terus kameramen ini kok tumbang ganti saja jangan seperti itu karena setiap pengalaman seseorang dari seperti itu nanti akan jauh lebih baik jadi tidak ada namanya orang langsung tinggi tanpa dari bawah itu gak ada ya kecuali sudah dititiskan ilmu langsung tapi ya nanti stress juga jadi memang harus perlahan-lahan jangan menghujat ataupun memang ngecat seseorang secara langsung kameramen tank tumbang langsung diganti saja itu kameramen ngapain jangan ya kita selalu selalu dukung selalu menerima suatu keadaan dimana itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah SWT tapi kita masih bisa berusaha untuk memperbaikinya ataupun menjadi lebih baik lagi itu ya saudara-saudara para subscriber terima kasih untuk yang sudah menonton ini semoga kalian-kalian semua yang pernah nonton ini diberikan kesihatan diberikan pelancaran dalam rezekinya diberikan pelancaran dalam suatu hal hajat masing-masing saya akan memikri mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengikuti tayangan-tayangan yang berada di Padebukan Nur Jat Jati saya sebagai editor mengucapkan terima kasih dan jangan lupa setiap yang menonton itu di-like di-comment di-subscribe channel-nya kalau subscribe dua kali jangan nanti unsubscribe satu kali saja klik jangan dua kali terima kasih yang sudah menonton channel saya channel Padebukan channel GEC channel GSF channel Padebukan lah intinya terima kasih yang sudah mendukung juga terima kasih saya kompiti channel mengingatkan kita tetap seduluran selamat-selamat sangin melasih kersanai kersi Allah amin amin ya rabbal alamin wa bilahi taufiq wa hiliya suma salam salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih Terima kasih.